Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kebahagiaan Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah ketika beliau bersabar dengan Dengan cobaan Allah, wah ini udah mau habis waktunya ya Allah Kalau cerita ini sebentar aja habis waktunya ya masya Allah Gilirannya a'a ini sebentar lagi, saya dikit aja ya sebelum tanya jawab Bapak ibu sekalian saya sering ditanya, Bib kenapa ya hidup saya susah Banyak musibah, banyak cobaan, saya bilang begini anak-anakku Yang namanya istirahat, yang namanya kenikmatan, yang namanya ketenangan, kedamaian Itu nanti di akhirat, di dunia ini maka nul ibtila wal imtihan Tempat diberikan cobaan, ujian, teguran Tidak ada satupun orang soleh yang tidak diberikan cobaan berat sama Allah Kita lihat Sayyidina Ayub alaihissalam, bu masih bersama saya Apa cobaannya Nabi Ayub Dikasih penyakit, masya Allah, berapa lama? Di dalam hadith dikatakan tujuh tahun lamanya Seluruh badannya terkena penyakit Dan hampir membusuk begitu, baunya luar biasa Sampai hartanya habis buat berobat, keluarganya ninggalin dia Dalam keadaan sendirian di hutan, keluarganya gak ada Hartanya udah habis, penyakit di seluruh badan Kalau kita kayak begitu, bu doa kita gimana, bu? Saya nanya nih Kita bandingin kebahagiaannya Nabi Ayub itu Sama Allah, luar biasa Kalau kita mungkin doanya Ya Allah, gue ini kan Nabi, Rasul lagi Gue kok digini-giniin amat hidup gue Mungkin kita kayak begitu doanya sama Allah Nabi Ayub doanya diabadikan sama Allah di dalam Quran Apa doanya? Rabbi inni mas zaniyad dur wa anta arhamur rahimin Masya Allah, itu doa Dia gak bilang, ya Allah saya sakit kayak begini Tolong sembuhkan Ya Allah, saya ini disentuh oleh sedikit keburukan Masya Allah, itu udah seluruh badan sakit Wah hartanya habis, keluarganya pergi Saya disentuh oleh sedikit keburukan Terus dia gak minta sembuhin Wa anta arhamur rahimin Engkau itu yang maha penyayang Dia takut Allah tersinggung dengan kata-katanya Dia takut Allah nganggap dia gak ridho dengan cobaan Wa anta arhamur Langsung sama Allah disembuhkan penyakitnya Lebih sehat dari sebelumnya Lebih ganteng dari sebelumnya Hartanya lebih banyak dari sebelumnya Keluarganya dikasih keluarga yang lebih soleh dari sebelumnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Hadirin wal hadirat Kalau kita dikasih cobaan itu sabar Ini yang ketiga nih Kenikmatan itu Kebahagiaan itu kalau sama Allah diberikan Berbagai macam cobaan Tapi kita dalam keadaan takwa Ibu-ibu mungkin bilang sama saya Tapi kan Nabi Sulaiman Tahaya Ya bu Nabi Sulaiman kaya gak? Kaya gak pak? Kaya Bahkan raja kan Bapak Bapak Ibu sekalian tahu Berapa lama doanya dikabul sama Allah Sehingga dia jadi kaya Makanya kita belajar Diriwayatkan dalam hadirat Beliau itu berdoa selama 40 tahun Ya Allah berikan kepada saya Ya Allah berikan kepada saya Kerajaan yang gak kau berikan kepada siapapun setelah saya 40 tahun doanya Gak pernah beliau itu Putus asa doa 40 tahun Karena kesabarannya Sama Allah dikabulkan Bukan hanya diberi kerajaan Apa? Mampu bahasa binatang Bahasa burung Bahasa semut Bahasa seluruh binatang Bahasa jin Ditundukkan seluruh jin Bahkan angin itu bisa membawa beliau Sampai perjalanan satu bulan lamanya Punya kekayaan luar biasa banyaknya Kenapa? Sabarnya sama Allah Allah itu jangan dianggap kecil Bu saya pernah Dalam satu kesempatan Ada orang yang bilang begini Ini berkali-kali saya ulang dalam majlis Habib tolong bantu saya Di Instagram Apa di Twitter Apa di Facebook Habib bantu saya Saya doain insya Allah Mudah-mudahan dimudah Habib kalau gak bantu saya Saya bunuh diri Apa kira-kira jawaban kita? Kalau gak bantu saya Saya bunuh diri Saya bilang apa? Bunuh diri aja Biar mampus kamu Loh kok Habib begitu? Kamu aja udah gak yakin sama Allah Buat apa kamu hidup di dunia ini Kamu yang ngasih kepalamu Allah Tanganmu Allah Kakimu Allah Matamu Allah Dari sejak kecil Masih sperma Dirawat sama Allah Di dalam perut Sampai jadi manusia Jadi bayi Jadi anak Terus sampai sebesar Hanya karena gak punya uang segitu Kamu bunuh diri Mampus aja Bikin sempit dunia Itu orang nangis Bapak-Ibu sekali Astaghfirullahaladzim Habib saya sadar Ya Allah Memalukan sekali saya sama Allah Nah Alhamdulillah Kamu masih mau bunuh diri? Enggak Saya tadi bercanda Bukan saya nyuruh bunuh diri Saya kesel dengan keyakinan kamu sama Allah Cuman setipis itu Hanya gara-gara duit Sejuta, dua juta, sepuluh juta Mau mati Wah Allah ngasih segala macam Kamu gak syukuri selama ini Syaitan bukan manusia Ya Karena dikuasai oleh Oleh syaitan Jadi jangan kita seperti itu Bapak-Ibu sekalian Cobaan itu biasa Dalam hidup Tadi saya cerita dengan Nabi aja orang-orang soleh Dicoba sama Allah Subhanallah Rasulullah itu dari kecil Udah gak punya bapak Terus baru lahir Di Bawa ibu susunya Lima tahun Pulang ketemu setahun Sama ibunya Meninggal ibunya Tinggal sama kakeknya Baru dua tahun Meninggal kakeknya Punya paman yang dicintai Saat lagi dibutuhkan Meninggal pamannya Punya istri yang paling dicintai Khadijah Meninggal istrinya Ingin punya anak laki-laki Berkali-kali minta Dikasih sama Allah Kasim Meninggal Kasih lagi Minta lagi Kasih Abdullah Meninggal Minta lagi Dikasih Ibrahim Meninggal Semua orang yang dicintai Beliau Itu meninggal Seolah-olah Allah Ingin menyampaikan Kamu gak boleh terikat Sama siapapun Kecuali kepada Allah Assalamualaikum Bersama saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya